Intro Salam sejahtera untuk kita semua Pagi adalah ide bahwa Allah adalah setia Dan seperti fajar pertolongannya tidak akan pernah terlambat Sambutlah pagi hari ini dengan rasa syukur Dan keinginan untuk hidup hari ini Mulai hari ini dan seterusnya Dengan berterima kasih kepada Tuhan Karena kita diberi kesempatan untuk menikmati matahari pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih Kembali lagi kami menyapa kita semua melalui Renungan Harian Toraya Edisi Rabu 20 Desember 2023 Tetapi sebelum kita bersama-sama akan membaca Mendengarkan bahkan merenungkan akan firmanya Mari kita minta kekuatan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus Terima kasih untuk penyertaanmu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan selalu berikan kepada kami Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan Baik jasmani maupun rohani Saat ini ya Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan Biarlah Engkau melayakkan kami umatmu pada saat ini Sucikan hati dan pikiran kami Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firmanmu saja Tuntunlah kami ya Tuhan agar bisa memahami maksud dari firmanmu Yang akan kami renungkan bersama-sama saat ini Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berperdoman pada firman Tuhan Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih Runungan Harian Turaya pada edisi Rabu 20 Desember 2023 Terambil dari Kitab Markus Pasal 9 Ayat 2 sampai 13 Dan lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung Saya bacakan untuk kita semua Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes Dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi Di situ mereka sendirian saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu Maka nampaklah kepada mereka Eliah bersama dengan Musa Keduanya sedang berbicara dengan Yesus Kata Petrus kepada Yesus Rabi, betapa bahagiannya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan tiga kema Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Eliah Ia berkata demikian Sebab ia tidak tahu Apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat ketakutan Maka Datanglah awan menaungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara Inilah anak yang kukasihi Dengarkanlah dia Dan sekonyong-konyongnya Waktu mereka memandang sekeliling mereka Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka Kecuali Yesus seorang diri Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka Supaya mereka jangan menceritakan kepada seseorang pun Apa yang telah mereka lihat itu Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati Mereka memegang pesan tadi Sambil mempersoalkan di antara mereka Apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati Kalau mereka bertanya kepadanya Mengapa ahli-ahli taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu Jawab Yesus Memang Elia akan datang dahulu Dan memulihkan segala sesuatu Hanya bagaimanakah Dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia Bahwa ia akan banyak menderita Dan akan dihinakan Tetapi Aku berkata kepadamu Memang Elia sudah datang Dan orang memperlakukan dia Menurut kendak mereka Sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia Amin Pada hari ini Tema Renungan Harian Toraya Edisi Rabu 20 Desember 2023 Yaitu Iman yang tertuju kepada Yesus Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Pada dasarnya Kemuliaan Tuhan Senang tiasa terjadi dalam hidupan kita Akan tetapi Kita sulit merasakannya Sebab kita kerap menuruti keinginan kita sendiri Petrus, Jakobus, dan Yohanes Tiga orang murid yang pergi bersama Yesus ke sebuah gunung Tidak pernah menduga Bahwa mereka akan mengalami suatu peristiwa dasyat Yakni Menyiasikan Yesus sedang berbicara dengan Elia dan Musa Dengan pakaian yang sangat putih Mereka lilu putih ketakutan Sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka harus katakan Tentang apa yang mereka saksikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang termulia di dalam Yesus Kristus Peristiwa ini adalah merupakan peneguhan kembali Atas pengakuan Petrus Segaligus merupakan penyingkapan tentang kemuliaan salib Bahwa kemuliaan Yesus akan didauli oleh penderitaan melalui salib Sebelumnya Petrus sangat sulit menerima dan memahaminya Ketika Yesus mengatakan dengan terus terang Bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan Lalu Petrus menarik Yesus dan menunggur dia karena perkataan ini Petrus yang masuk dipengaruhi pikirannya sendiri Merasa bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah mustahil terjadi Akibatnya Petrus ditegur dengan keras oleh Yesus Dan mengatakan Anyalah Iblis Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terbekati dengan anugerah penyertaan kasih Kristus Hanya dengan mata imanlah kita dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan Mengandalkan pikiran manusia hanya semakin menyulitkan kita memahami peristiwa-peristiwa besar Yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita Yesus harus menderita dan mati untuk kemudian menunjukkan kemuliaannya Dan inilah jaminan pengharapan kita dalam menghadapi berbagai percobaan dalam kehidupan ini Iman yang tertuju kepada Yesus akan memampukan kita menyaksikan dan mengalami kemuliaannya Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firmanmu Biarlah firmanmu ini dapat tertanam baik di setiap hati kami Dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami Berkati terus kami Tuhan supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firmanmu Begitu juga dengan hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu Bapak kami yang ada di surga Diberkati lah kami yang selalu dalam setiap kegiatan kami Berikan kesehatan kepada kami agar selalu di setiap kehidupan kami Untuk lebih rindu dalam menyampaikan firmanmu Dimanapun berada Pakai terus kami ya Tuhan supaya dapat menjadi berkat untuk banyak orang Terima kasih buat firmanmu hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Demikianlah Renungan Hari Antoraya pada edisi Rabu 20 Desember 2023 Apapun yang terjadi hari ini Semoga kita ingat bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita Semoga kasih dan rahmatnya menyertai kita Dan semoga kedamaiannya memenuhi hati dan pikiran kita Sampai bertemu pada Renungan Hari Antoraya edisi selanjutnya Selamat pagi dan semoga hari ini Menyenangkan untuk kita semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!